Kabar duka menyelimuti umat Islam di tanah air. Pendakwa harismatik, Sheikh Mo Ali Jaber dikabarkan meninggal dunia. Sebelum meninggal, pendakwa kelahiran Madinah ini sempat dirawat di rumah sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Hasil pemeriksaan, Sheikh Ali Jaber meninggal dalam kondisi negatif COVID-19. Sebelumnya, Sheikh Ali Jaber sempat menjalani perawatan setelah dinyatakan positif COVID-19. Telah wafat guru kita, Sheikh Ali Jaber Ali Saleh Mohamed Ali Jaber. Di RS Yarsi hari ini, tanggal 14 Januari 2021-1 Jumadil akhir 1442H. Jam 8.30 Waktu Indonesia Barat dalam keadaan negatif COVID-19 tulis Ketua Yayasan Sheikh Ali Jaber, Habib Abdurrahman Al-Habshi lewat akun Instagram at yayasan.shehalijaber dikutipmerdeka.com, Kamis 14 bulan Januari. Sepanjang hidupnya, Sheikh Ali Jaber dikenal santun dan selalu memberikan dakwah yang menyejukkan hati. Banyak kata-kata bijak Sheikh Ali Jaber yang begitu inspiratif dan menyentuh hati. Tak heran, jika kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat muslim di Indonesia. Berikut kata-kata bijak Sheikh Ali Jaber tentang kehidupan yang saya rangkum dari kanal YouTube Deddy Korbuzer yang tayang pada Rabu, tanggal 16 September 2020. 1. Seingat saya, selama di Indonesia, saya tidak pernah menyakiti siapapun dan agama manapun. 2. Saya lahir di tanah Arab biarkan saya meninggal di Indonesia. 3. Saya punya prinsip, orang yang punya salah kepada saya, akan saya doakan semoga Allah mengampuninya. Namun, ketika saya punya salah, saya berdoa, ya Allah, ampunilah saya. 4. Jangan pandangi wanita yang belum berhijab, jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya dua rakaat tahajud di sisi Allah dan bisa terampuni dosa-dosanya. 5. Kita tidak tahu urusan manusia dengan Allah. Manusia punya rahasianya masing-masing dengan sang pencipta Allah. 6. Apabila orang lain punya salah, maafkanlah dia. 7. Belajarlah mengenai Islam dari Islam itu sendiri, jangan dari perilaku orang. Saya sendiri belum tentu menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad. 8. Jangan memandang mereka dengan pandangan buruk, pandang mereka dengan sayang, kasihan, dan doakan. 9. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik negeri Indonesia, lebih baik warga negara. 10. Saya lebih baik menjadi korban umat. Saya tidak mau kasus ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu. 11. Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita adalah gambar, walau dalam pandangan kita itu adalah keburukan. 12. Saya hanya menyampaikan Islam tapi belum tentu saya menjadi contoh, jadi jangan tertipu dengan saya, tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. 13. Saya tidak suka dendam. 14. Kemuliaan ahlak adalah inti melayani agama. 15. Setiap kali saya ditimpa musibah, saya selalu ucapan Alhamdulillah, Innalilahi Wainailahi Rajiun. 16. Saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Seperti kata Umar bin Hatab bahwa kita lari dari takdir ke satu takdir lainnya. Emosi dan marah tidak akan mengubah apapun yang terjadi, justru akan menimbulkan musibah jauh lebih besar. 17. Tidak ada satu pun kata kecuali jika Allah mengizinkan, kita harus belajar pasrah diri kepada Allah. 18. Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta, tapi wujudkanlah dalam perilaku. 19. Banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi apakah perilakunya seperti Nabi? 20. Jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf.